Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pemirsa. Sikap tegas yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia terkait penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia terhadap Presiden SBY juga akan mengisi lintas malam hari ini. Bersama saya Jessica Bella. Enam orang tewas setelah sebuah bis pariwisata jatuh ke jurang sedalam 60 meter di jalan pantai Suluban, Pecatu, Bali. Empat diantaranya wisatawan asing, sedangkan dua orang lagi pengemudi dan pemandu wisata. Sementara itu sembilan penumpang lainnya luka parah. Ada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengeluarkan letusan disertai suara gemuruh dan asap tebal Senin pagi. Ratusan warga di Lereng Merapi sempat panik dan mengungsi di sekolah dasar maupun balai desa setempat. Sementara di Boyolali, abu vulkanik Gunung Merapi menutupi jalan dan rumah warga. Menteri Luar Negeri terhadap penyadapan yang dilakukan Australia. Atas insiden itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia. Guna melakukan konsultasi tentang penyadapan yang dilakukan Australia tersebut. Sebuah media Australia baru saja membocorkan aksi penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia terhadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan istrinya serta beberapa menteri. Berikut ini pernyataan Menteri Luar Negeri, Marti Natalegawa. Cara musang mungkin suatu hobi yang tidak lazim. Tapi, tidak untuk sekelompok orang yang tergabung di komunitas musang ini. Bahkan, mereka mengadakan perlombaan khusus musang yang sekaligus menjadi ajang sosialisasi musang sebagai binatang peliharaan. Untuk lintas malam hari ini. Namun, jangan beranjak dulu. Berita kriminal sidik akan hadir bersama Dwi Saraswati sesaat lagi. Saya Jessica Bella, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.